Video pengendara motor yang ditilang polisi dan mengancam menelepon jenderal viral di media sosial, video dari Kompas TV itu viral di media sosial. Dalam video tersebut, nampak seorang pria berjaket biru yang mengendarai motor tengah diberhentikan oleh dua orang polisi karena melawan arus di palang pintu kereta api. Karena pelanggarannya pria tersebut pun hendak ditilang, namun karena tak terima ditilang, sambil memegang gawainya pria itu pun mengancam akan menelepon seorang jenderal. Peristiwa itu pun dibenarkan oleh Kanitur Jawali Satlantas Polres Karawang Bambang Jailani, kejadian itu pada Selasa, 18 Juli 2023, sekitar pukul 14 WIB di perlintasan kereta Jalan 7 Pahlawan Revolusi, Tuparev. Saat itu memang saya yang bertugas, karena laporan masyarakat karena banyaknya pengendara yang melawan arus saat melintasi pintu rel kereta api, kata Bambang. Kamis, 20 Juli 2023, Bambang mengungkapkan, pengendara pada video itu tertangkap tangan melawan arus. Kemudian pihaknya melakukan penindakan dan memberikan pemahaman terkait pelanggaran melawan arus, namun saat pemeriksaan, yang bersangkutan menyatakan seperti yang dalam video tersebut, bahwasannya akan menelepon jenderal, saya, juga tidak tahu betul atau tidak. Karena mungkin hanya sebatas berucap, ujar Bambang, meski begitu, kata Bambang, pria tersebut akhirnya kooperatif dan bersedia menandatangani surat tilang. Kami laksanakan penindakan sesuai SOP, standar operating prosedur, dan kami berikan pemahaman kepada yang bersangkutan. Katanya, kaitannya dengan kita saat ini memang dalam rangka operasi patuh, jadi kami memindak lanjuti aduan masyarakat. Memang di lokasi tersebut sangat berbahaya, terutama jalan yang dari arah dalam, kebanyakan masyarakat memang untuk mengurangi atau jalan pintas lah, untuk mengarah, karena jadi langsung melawan arus. Nah, ini sangat terbahaya, apabila terutama pada saat jam-jam padat kereta api melintas, itu nanti pada saat pelanggung buka akan bertabrakan dengan arah yang berlawanan. Jadi pada saat itu kami dengan anggota, langsung mengarah ke lokasi, kebetulan memang yang bersangkutan, bertanggap tangan, melanggar arus selalu lintas melawan arus. Kami berhentikan, kami ternyata, setelah-setelah ini akan memberikan pemahaman terkait pelanggaran yang dilakukannya, terkait bahaya-bahaya yang nanti akan ditimbulkan, juga namun pada saat pemeriksaan, yang bersemputan, yang menyatakan seperti yang di video tersebut, bahwasannya melakukan telepon jertal, yang saya juga tidak tahu betul atau tidak, karena hanya sekedar, mungkin hanya sebatas berucap demikian. Tapi tetap pada pelaksananya, kami laksanakan penindakan sesuai dengan SOP, secara humanis, sampai juga kami memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan dan kaitannya dengan pelanggaran yang sudah dilakukannya. Ketika pendara itu menelpon jenderal, dalam mutasi itu dijelaskan diperlukan juga? Enggak, yang saya pernah hanya menelpon, sejuga tidak tahu pasti itu menelpon siapa, karena tidak juga disambungkan ke saya, jadi beliau hanya berucap akan menelpon jenderal, lanjut beliau memang setelah itu menelpon, tapi kami tidak tahu yang ditelepon itu siapa, tidak ada kata-kata, pikiran salah siapa, menyebutkan nama atau tidak. Hanya menyampaikan bahwa dia akan menelpon jenderal, dia akan memutasi saya apabila saya melakukan penindakan. Kalau pelanggarannya apa? Pelanggarannya yang melawan harus. Tapi akhirnya yang bersangkutan bersedia tangan-tangannya? Akhirnya yang bersangkutan juga peperafit bersedia untuk mendatangani surah-surah. Kalau ini siapa, saya tidak tahu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!